Salam negeriku, karya Helvi Tiana Rosa. Salam air mata negeri cinta. Salam air mata negeri cinta. Siapakah yang membakar asa dan cinta yang dulu setia kita pelihara? Sementara secara tiba-tiba kita gadaikan kemanusiaan kita pada sesuatu yang bernama kebiadaban. Aku masih memeluk merah putih berdiri di sini. Menyaksikan jutaan jiwa mengigau dan mencabik-cabik saudara sendiri. Sementara jutaan jiwa lainnya jadi pengungsi jeri. Mereka makan lapar, mereka minum haus. Darah, air mata mereka tumpah menjama sungai-sungai perih di sepanjang jalan sejarah. Aku memeluk merah putih berdiri di sini. Menatap para pemimpin tercintaku. Ini kata-kata mereka hampir angin. Mereka cari nurani di balik kursi. Aku bertanya-tanya. Apa mereka tahu di mana menempatkan Tuhan dan rakyat dalam diri? Serta diskusi-diskusi itu. Bisakah mereka istirah dari perseteruan? Karena waktu telah semakin debu. Asih, ku peluk merah putihku. Berdiri di sini. Oh, para ulama, mata air kesejukan kami yang menatap dengan mata langit. Dari hati yang husyu dan mulut mereka akan keluar mutiara yang bercahaya. Tapi ayat-ayat telah dibakar dalam tanah air yang api. Mereka menangis. Air matanya menjama curah hujan di pekarangan negeri. Lantas samar. Matanya riku. Melihat orang-orang kabut bergentayangan. Tidak ada tanda sujud. Tidak ada izah. Tapi mereka kenakan jubah ulama kami. Aku pun tetap berdiri di sini. Masih memeluk merah putih. Ku tetap mata hitam para kanak-kanak di pengungsian kumu. Dan ku temukan diriku terhempas dalam lalu. Kembali pada masa kecil yang binar di negeri damai. Hati-hati berpelukan. Tebaran senyum. Uluran tangan. Hasil panah melimpah. Kebahagiaan seperti kupu-kupu yang kembara di taman-taman kasih. Salam cinta negeriku air mataku. Salam air mata negeriku cintaku. Kini di atas puing-puing luka yang meninggi. Sambil berdiri memeluk merah putih. Kutepis kemungkinan pergi. Tak akan ada perpisahan itu. Suatu hari, jiwa matahari akan mencerahkan segala yang telah darah. Jutaan tekat, daya, dan doa akan membelai. Mengusap wajah duka. Dan para pemimpin, para ulama, rakyat yang lara. Kita akan tumbuh dewasa disebabkan hikmah. Entah kapan. Ku harap kita segera kembali dari pengungsian panjang yang melelahkan ini. Membangkitkan negeri cinta kita sekali lagi sambil tak henti berzikir. Cipayung, Maret 2001. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.